Gaya desain pop art memang membuat sebuah ruangan menjadi tidak biasa dan penuh dengan warna. Pop art merupakan singkatan dari popular art atau seni populer. Pop art adalah sebuah pergerakan seni yang booming di era tahun 50-an di Inggris. Gerakan pop art merupakan seni modern ini menentang gaya seni tradisional. Jenre pop art dikenal karena warna-warna yang berani dan bersemangat menjadikannya sebagai aksesoris dekoratif yang sangat menarik untuk ruangan di dalam rumah ataupun di kantor. Untuk mendekorasi sebuah ruangan dengan jenre pop art, ada detail-detail tertentu yang perlu diletakkan dalam ruangan untuk dapat menghadirkan style pop art ke dalam ruangan. Berikut beberapa tips dekorasi jenre pop art. Pertama, tempatkan benda-benda bernilai artistik seperti lukisan retro dengan warna-warna terang untuk mendapatkan versi modern dari gaya pop art. Anda dapat membeli obyek lukisan sesuai dengan kepribadian Anda. Jika Anda menyukai film atau musik, Anda bisa memacang bintang film atau penyanyi favorit Anda seperti Marlene Monroe. Lukisan pop art merupakan salah satu solusi tepat untuk menambahkan sebuah akses dalam suatu ruangan. Selanjutnya, palet warna cerah sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah interior dengan gaya ini. Warna-warna cerah yang menarik perhatian adalah ciri khas dari style pop art. Furniture bergaya pop art sendiri memiliki ciri khas dengan bentuk yang original dan futuristik. Sebagai aturan, biasanya furniture pop art memiliki bentuk yang geometris atau bulat dengan warna-warna cerah dan berkesan retro. Seperti, armchair dengan material fabric flannel yang bergaya jengki ini sangat mendukung untuk menambah kesan retro dalam ruangan pop art. Terakhir, letakkan aksesoris kecil dengan warna yang berani dan motif yang mencolok untuk menambah suasana pop art. Seperti sarung bantal atau kursi dengan motif yang semara. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!